Belum dicairkannya dana pelatda oleh KONI Provinsi Jambi sejak bulan Januari lalu, menyebabkan turunnya stamina para atlet gulat. Para atlet gulat saat ini mengalami kekurangan asupan gizi, sehingga berdampak terhadap kesiapan para atlet dalam menghadapi pon mendatang. Saat ini tiga atlet gulat Provinsi Jambi jatuh sakit akibat tidak terpenuhinya asupan gizi dan vitamin. Menurut pelatih gulat Nelson, jika para atlet gulat terus dipaksa untuk berlatih tanpa adanya asupan gizi dan vitamin, akan memperburuk kondisi para atlet. Pelatih gulat Jambi sangat mengharapkan kepada pihak KONI agar dapat mencairkan dana pelatda, sehingga hak dan kebutuhan para atlet dapat terpenuhi. Lagi tiga orang sakit, HB-nya rendah. Kita peksakan dia, nanti jadi rusak, nggak bisa ikut pon. Jadi mohon kepada pengurus KONI supaya dana untuk pelatda atau insentif yang selama ini diberikan supaya dipercepat. Kami mohon kepada pengurus KONI.